Oke. Saya baru bilang, Mas Marini kalah sama Anda, saya latar belakangnya kayak keburan gitu. Gitu ya Pak Jayaya. Ini belakangnya beliau tuh, ayah anu, bisa begitu diajarin ayo. Pak Jayaya kalau datang ke sini ya, latar belakangnya pasti banyak ya. Iya, tapi lebih enak di sini, nggak panas-panas. Di sini juga peduh kok Pak Jayaya. Nanti anu ya Pak ya, saya wawancara. Tidak boleh Pak. Saya kan koleksi orang gila Pak. Oh gitu Pak. Kan kita sama Pak. Kalau nggak ada yang gila-gila, nggak ada yang... Karena saya sendiri kan gila, makanya koleksi orang gila Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Nah ini aja, dia bilang gila malah terima kasih. Iya, betul Pak. Kita itu membuat itu, Bapak, kantor Astra, itu juga kita sama-sama orang gila semua. Kalau nggak nggak jadi kantor Astra yang luar biasa itu Pak. Yang di ini, konten 616263. Nanti kita bikin partai orang gila Indonesia. Ya, baik Pak. Saya pasti ikut Pak. Kalau pokoknya ada yang luar biasa, yang tantangan, pasti kita akan tetap maju. Mencoba Pak. Maksudnya nggak bisa. Mesti bisa lah Pak. Berusaha bisa. Dan orang seperti Anda itu yang kita butuhkan Pak. Ya, terima kasih Pak. Yaitu memberikan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Pak Jaya kapan mampir ke pabrik ke Semarang? Nah itu dia, kalau COVID-nya lewat ke Rabah nih Mbak juga, dia di showroom kami di Bangka Raya nomor 32 di Jakarta juga ada di Jalan Pak Jaya ini kita baru bicara juga sama Pak Indra piano ini akan dibawa ke Masuari Pak maunya wah hebat jadi nanti mungkin kalau lagunya kan dari Sabang sampai Marokai, kalau ini nanti mungkin Banda Aceh sampai Masuari atau bagaimana ya Pak? kalau memang segala sesuatunya bisa gitu Pak, karena Mbak-Mbak ke sana juga butuh effort yang besar Banda Aceh sudah siap, Banda Aceh? ya nanti kalau sudah Hanun Pak, kalau sudah kalau Banda Aceh Pak usul saya di depan Masjid Agungnya Pak oh gitu ya ya nanti kita wah itu keren banget gitu ya ya ini kita masih tarik lokasi-lokasi ya Pak habis ini nanti kita juga dari Manukwari kalau jadi kita ke Muara Jambi oh ya Muara Jambi-Jambi ya kalau itu yang Jambi-Jambi itu bagus ini baru diukur Pak saya supaya nggak dipikir itu sekongkolan antara Anda sama saya gimana Mbak Widra ukurannya berapa? ya Pak Jaya jadi ukurannya panjang 310 cm lebar 210 cm 110 cm wah tadi diulang Mbak tolong pelan-pelan Mbak oke panjangnya 310 cm oke lebar 210 cm oke tinggi 110 cm tingginya tapi tinggi ini kan Anu bukan sayapnya kan bukan itu tuh Pak kalau pakai sayapnya tinggi banget itu iya iya oke ya makasih oke ayo ayo Mbak kita mulai Mbak tinggal tinggal aku dianggap ini Mbak Om Bo Anu Bapak Asya langsung menyampaikan kekuatan ya gitu oke saya bergeri mana menyampaikan prosesnya selamat siang kepada semuanya kepada Pak Mahendra selamat siang terima kasih sudah datang dan juga kepada teman-teman pertawan kepada Pak saya dan semuanya dan kepada semua jajaran aparat yang di teropulan ini bisa saya sebutkan satu-satu saya Harsono Inggal Harjo dari perusahaan PT Saniharto Inggal Harjo kita bergerak di bidang furniture awalnya tetapi karena banyaknya permintaan dan banyaknya pemusik-pemusik Indonesia yang handal-handal yang luar biasa diantaranya Pak Ananda Soekarlan dan lain-lainnya maka kami memberanikan diri mencoba untuk membuat piano yang betul-betul kalau bisa menjadi salah satu terbaik dan terbesar di dunia dan itu memakan proses yang cukup lama gambar dan sebagainya mungkin satu tahun dan setelah itu proses produksinya ya satu tahun lebih sedikit ya itu memawakan waktu dengan trade dan error kita tidak ada pengalaman sama sekali untuk membuat piano awalnya cuma sebagai pabrikan furniture high end dunia betul tetapi itu dan kita ini untuk bisa menjadi seperti piano ini karena kerjasama dengan Pak Aksan Suman sebagai musisinya dan Pak Raul Renanda sebagai desainer piano ini Sani Harto Inggal Harjo sebagai manufacturer atau craftmanship Sani Harto craftmanshipnya sehingga terjadilah piano seperti ini karena cuma tantangan kita cuma berbekal apa itu niat tekat dan nekat jadi double N kita melaksanakan pembuatan piano ini dia pun tidak tahu awalnya sama sekali apakah itu caranya dan sebagainya kita membuatnya dengan try and error yang terus-terusan kita laksanakan dan ini mungkin memakan waktu yang cukup lama dan kesalahan yang cukup banyak tetapi akhirnya juga jadi karena ini cuma merupakan karena banyaknya pemusik tetapi kok tidak ada pembuat piano yang bandal yang bagus sehingga kita memberanikan diri untuk mencoba membuatnya dan akhirnya jadi seperti piano-piano yang di belakang saya ini demikian Pak Jaya kira-kira awalnya terima kasih terima kasih terima kasih jadi saya manggilnya Pak Arsono atau Pak Popel saya bingung ini adunya tidak boleh Pak saya diganti namanya sama Pak Pak Jaya Pak Popel Pak Arsono begini Pak Arsono saya itu juga punya teman seorang pengusaha mebel beliau itu juga tidak ada pengalaman sama sekali menjadi presiden itu tidak ada pengalaman Pak pengusaha teman saya kira-kira sudah tahu siapa tapi karena dengan bondo nekat seperti Bapak seperti Bapak Arsono maka sekarang teman saya itu menjadi presiden Republik Indonesia Pak nah rupanya ada persamaan antara Pak Arsono dengan Pak Jokowi kalau yang satu jadi presiden Republik Indonesia yang satu menjadi presiden Republik Pabrik Piano Terima kasih Terima kasih Nah yang terima kasih kami Pak kami sebagai warga Indonesia yang kebetulan juga sedikit itu merasa bangga sekali Pak bahwa akhirnya seorang putra Indonesia itu bisa menjadi produsen piano bukan hanya piano sembarang piano tetapi gerang piano dan bukan gerang piano sembarang gerang piano memiliki bentuk seperti belakang Bapak itu itu seperti mobil balap Pak itu jadi bentuknya futuristik jadi itu sangat-sangat sangat membanggakan dan saya setelah saya saya belum menyebabkan Pak tetapi setelah saya mendengar bagaimana Bapak itu mempelajari piano apa struktur pembuatan piano dengan demikian cermat ya saya yakin mutunya ini juga luar biasa sekali maka tepuk tangan untuk Pak Arsono dengan konsep gram piano yang luar biasa ini terima kasih terima kasih terima kasih ya makanya sekarang piano ini balik lagi begini Pak cuma saya terus terang agak menyesal Pak karena saya dapat laporan hari ini rekodnya itu berbentuk apa anunya rekod piano terpanjang piano terpanjang piano terpanjang di Indonesia ya bahkan tadi petugas kami Mbak Wida sampai dengan susah payah mengukur panjangnya lebarnya tingginya ya memang itu betul Pak ini piano yang terpanjang tetapi Pak kalau itu rekodnya cuma rekod Indonesia ya maka saya tadi bilang saya sudah rundingan dulu dengan putri Anda ya itu gimana sih kok rekodnya kok rekod Indonesia padahal menurut saya ini bukan rekod Indonesia tapi setelah rundingan dengan putri Anda ternyata putri Anda setuju kalau saya menolak saya menolak Pak rekod ini bukan rekod Indonesia saya tolak itu ya katanya sini nah karena rekod ini bukan rekod terpanjang Indonesia bukan Pak rekod ini adalah kebetulan ada bapak dari Kementibut ya anuniasi ini sebagai saksi dan beliau akan tahu kalau piang terpanjang itu nggak ada nilainya Pak ya anuniasi itu nanti mereka bikin lagi panjang lebih panjang itu bisa sampai satu kilometer Pak ya cuma kalau rekod ini kalau rekod ini adalah konset grang piano pertama di Indonesia buatan buatan Indonesia itu rekod itu abadi sampai akhir zaman Pak mau apa enggak rekod dunia terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih banget mau apa enggak Pak mau enggak mau bukan enggak mau enggak mau enggak mau kan bapak kan gilanya sama saya kan seiban Pak maka bisa aja mau dikasih rekod dunia bisa tahu-tahu enggak mau itu kan bisa aja nanti-nanti kalau gitu terima kasih kalau Pak mau market ini karena ini enggak main-main Pak kalau rekod terpanjang itu bisa diungguli ya karena di dunia kan yang namanya paling panjang enggak ada aja Pak paling panjangnya berapa 1 juta kilometer ditambahi 1 sudah lebih panjang tapi kalau rekod pertama seperti rekodnya Bong Karno adalah presiden pertama publik Indonesia rekodnya Mbak Megawati adalah presiden perempuan pertama di Indonesia itu enggak akan bisa diungguli Pak karena dia akan abadi sampai akhir zaman dan dengan demikian anu rekodnya Pak Arsono ini juga akan abadi sampai akhir zaman repot tangan untuk Yano terima kasih terima kasih hebat Pak Jaya jempolnya juga yang kaki enggak sekalian Bapak Bapak sama saya kan paling-paling lebih mudah berapa tahun kan 1 tahun 1 tahun 1 tahun tahun atau hampir sama lah ya tapi rambut Anda lebih putih kalau saya enggak punya rambut jadi enggak putih Pak jadi enggak putih enggak punya rambut kalau Rambutnya saya tukul kan ya kegiatan semua putih semua Pak tapi enggak mau tukul ya beneran Nah Pak Bapak sekali lagi Pak saya sebagai warga Indonesia maupun sebagai orang yang sedikit bisa main piano itu sangat-sangat menghormati dan sangat bagai semangat Bapak semangat Bapak itu yang dibutuhkan oleh bangsa ini yaitu apa semangat membuat yang terbaik bukan hanya tetapi tempat tangan oh terima banyak kok enggak ada enggak ada Pak tempat tangan saya saya nempuk diri saya sendiri Pak oke nah gak apa-apa lah yang penting yang tepuk yang petuk tepuk tangan gak apa-apa kalau nempuk dada juga nempuk dada sendiri gak apa-apa jangan dada orang lain Pak Pak oke Pak jadi saya betul saya tahu benar Pak maha karya Anda ini saya maha karya maka saya dengan bangga Pak hari ini walaupun piagamnya itu sudah ditulis sebagai piano terpanjang tetapi itu akan diganti Pak coba lihat banyak piagamnya Pak kita temani Pak 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 Wida kita temani Pak bisa Pak ditemani Pak ya teman maka Pak ini Pak 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 saya mohon dengan menyerahkan bangsa Indonesia Indonesia untuk menyerahkan piagam ini kepada Bapak Anwar Song. Mbak Widah, tolong kasihkan Bapak Mahindra. Oke, Mbak Widah di belakangnya saya ada. Mbak Widah silahkan tetap, tapi di belakangnya Bapak Mahindra. Nah, oke. Nah, Bapak menangmauat piagam, maaf di sini masih keliru di sudut rekod Indonesia. Tapi Pak, dalam waktu secepat mungkin kami akan ganti itu menjadi rekod dunia. Thank you, thank you, thank you. Nah, kemudian rekodnya pun diganti, penerima rekodnya masih tetap sama, yaitu Sani Harto Enggal Harjo. Oh, betul Pak. Ya, Sani Harto Enggal Harjo. Nah, Pak, pertama saya mau tahu dulu namanya kenapa Sani Harto Enggal Harjo. Tolong dijelaskan dulu. Betul. Jadi, nama ini ialah singkatan akronim, Mbak. Saya itu, kakak saya yang paling tua namanya Santoso. Nah, kakak saya yang nomor dua namanya Yanini. Saya Harsono Harjo. Kau Winarto, adik saya Etoh. Jadi, kita empat bersaudara lagi, Pak, yang membuat ini. Kita membuat perusahaan. Enggal Harjo ialah nama fam atau nama ayah saya. Karena waktu itu ayah saya meninggal, itu meninggalkan empat kilogram emas. Dan dari itu, kita sekarang menjadi perusahaan kita kira-kira 70 ribu meter bangunannya. Tanahnya lebih dari 20 hektar atau 200 ribu meter. Jadi, kita tiap kali mendapat proyek, bangun. Tiap kali mendapat proyek besar, bangun. Misalnya Hotel Mulia itu proyek kita pertama membuat furniture. Sebelumnya kita belum pernah membuat sebuah piece furniture. Tapi, akhirnya saya membuat 650 kamar dan panel-panel mailbox. Semua Hotel Mulia kita yang membuat. Itu dengan jalan gondonya niat dan nekat dan nekat. Sekarang saya bilang nekat sama nekat dibetulkan sama tim saya. Baiknya double end. Menarik sekali bahwa Anda empat bersaudara ya, Pak. Ya, Pak. Empat bersaudara. Empat bersaudara kan, betul kan? Ya. Ya betul, Pak. Nah, ini Pak. Jamu Jago juga empat bersaudara, Pak. Oh, sama, Pak. Jadi, kita anu sepaham, Pak. Oke. Oke. Jadi, Pak Anu, saya umumkan rekod dunia. Saya umumkan sekarang rekod dunia. Ini nanti dalam bahasa Inggris, Pak. The first concert grand piano made in Indonesia. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ya, tentunya. Nah, kemudian penerima rekodnya adalah Sani Harto Enggal Harjo. Tepuk tangan untuk juara dunia. Tolong sampaikan salam kepada tiga saudara Bapak. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk jelas mendukung ini. Dan sekali lagi, selamat kepada rekod dunia. Konsep grand piano pertama, Buatan Putra Indonesia. Merdeka. Terima kasih. Merdeka, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Waktu saya kembalikan ke... Tolong, tolong. Tolong, tolong. Siap piano buku dan lain-lain. Nyeran dulu aja. Nanti, nanti, nanti. Ini buku rekor murim, Pak. Ya. Oke. Boleh untuk foto pertama di sini, Pak. Ya, ya. Sekali, Pak. Ya, ya. Nama-nya kamu. Ya. Ini banyak yang megang. Ya. Gini, ya. Oke. Sama pukulnya. Gini, Pak. Roki berdua. Selamat, Pak. Selamat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Dijin, Pak. Pak Dijin. Pak Caya, Pak Mahendra mau... Oizing, Pak. Caya. Oke, Pak Mahendra Sampaikan salam Kepada Bapak Hilmar Farid Ya Pak Terima kasih juga Pak Jaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih semuanya Oke, saya juga pamit Pak Pak Anu Harsano Terima kasih Pak Jaya dan timnya Dari tim Murni Terima kasih banyak Sampai ketemu nanti kita membahas Mengenai rencana selanjutnya Pak Harus bahwasnya Rencananya harus lebih gila loh Pak Harusnya gila Pak Harus Harusnya lebih gila Pokoknya edan-edanan nanti Ya betul Pak Oke, yuk Terima kasih Terima kasih Pak Jaya Terima kasih Pak Jaya Terima kasih